Saudara polisi menemukan lima jenasa di lantai 15 kampus Unpri Medan Sumatera Utara. Pihak kampus menyebut lima jenasa itu adalah kadaver yang digunakan mahasiswa kedokteran. Polisi menemukan empat jenasa pria dan satu wanita di lantai 15 salah satu gedung di Universitas Prima Indonesia di Medan Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan polisi setelah munculnya video dugaan ditemukannya dua jenasa di lantai 9 salah satu gedung di kampus tersebut. Awalnya polisi melakukan penggeledahan di lantai 9, namun tempat tersebut telah bersih. Polisi kembali melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan lima jenasa di lantai 15. Diduga itu adalah jenasa atau mayat manusia. Saat ini Polis Tabas Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus untuk kita bisa mendalami jenasa. Pak, benar-benar ada lima yang ditemukan mayat itu, Pak? Ya, saat ini itu. Berapa, Pak? Lima. Pak, saat ini mayatnya tersebut ada di mana, Pak? Masih di rektorat, di kampus. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia Medan menyebut lima jenasa yang ditemukan di lantai 15 bukan korban pembunuhan, melainkan kadhafer yang digunakan mahasiswa kedokteran untuk praktikum anatomi. Kadhafer, satu perempuan dan empat laki-laki. Dan kadhafer tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Prof. Dr. Jakobus Tarigan, DAAI-AAK. pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap Fakultas Kedokteran di Indonesia memiliki kadhafer sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadhafer sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Polisi akhirnya memastikan lima kadhafer itu diperoleh secara legal, digunakan untuk praktik kedokteran sejak 2008. Di mohon masyarakat agar paham, kadhafer ini sudah ada sejak tahun 2008. Sudah ada di umperingi, tapi kembali bahwa administrasi yang sudah kami peroleh, bahwa itu adalah kadhafer yang diperoleh secara legal dan kemudian digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Terima kasih. Dalam undang-undang kesehatan diatur cara memperoleh kadhafer untuk institusi pendidikan. Yang pertama, donasi. Donor kadhafer adalah individu yang dengan sukarela menyumbangkan tubuhnya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Yang kedua, pembelian. Meskipun metode ini jarang digunakan karena kadhafer yang dijual biasanya tidak cocok untuk donasi. Institusi pendidikan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh kadhafer. Mulai dari memiliki izin dari pemerintah, menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan dan penggunaan kadhafer, serta memiliki tenaga ahli dalam penanganan kadhafer. Sebelumnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik dari Pol Restabes Medan dan Polda Sumatera Utara. Petugas juga berkoordinasi dengan pihak rektorat untuk menuruskan isu penemuan jenazah di gedung kampus UNPRI.